Pemulihkan ekonomi masyarakat desa pasca pandemi COVID-19, seorang petani di Pasuruan membuka agro-wisata dengan petik jerut madu di kebun. Terbukti pada pembukaan dan panen pertama, antusias masyarakat sekitar terlihat dengan memetik langsung di kebun. Usaha di tingkat desa yang menjadi terobosan baru mendapatkan dukungan dari DPRD setempat. Pemirsa, itulah tadi informasi kita malam ini. Saya Fandi Molana, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Di kebun Ahmad Selamat warga Sentul kecamatan Purwoda di Kabupaten Pasuruan yang berhasil membuka terobosan baru agro-wisata petik jeruk madu yang bisa menjadi primadona wisata baru di wilayah Kabupaten Pasuruan. Berawal dari kebun miliknya yang hanya ditarami pohon sengon, kian lama harga pohon sengon anjelok di pasaran. Maka dirinya mencoba beralih ke tanaman jeruk madu, terbukti menuai hasil setelah menunggu berbuah selama dua tahun lebih. Pada panen pertama ini dirinya langsung membuka wisata petik jeruk madu di kebun. Meskipun hanya diketahui warga sekitar dan teman-temannya, namun membuahkan hasil dengan menjual hasil panennya. Jeruk madu yang ditanam secara baik dan sesuai suhu yang sesuai, maka jeruk yang dihasilkan manis meskipun kulitnya masih hijau. Serta kulit jeruk muda dikupas dan mengeluarkan bau harum. Saat ini wisata petik jeruk madu di kebun tidak ada tiket masuk, hanya uang parkir kendaraan saja. Dan dirinya hanya mengendalkan pembelian jeruk per kilogram 15 ribu rupiah. Sudah meraup untung lebih dari setiap pengunjung yang membelinya. Terus saya pikir-pikir buat majuin desa saya menanam jeruk gitu loh. Ternyata hasil gitu loh. Jenisnya apa? Jeruk apa ini? Ini simadu. Pak, kemarin kan ekonomi kan sempat anjok gitu, adanya pandemi. Nah, dengan ini panen perdana ya? Iya. Bisa gimana ini dengan panen perdana untuk bertumbuhan ekonomi, untuk masyarakat sendiri nantinya gimana? Alhamdulillah, ini bisa mengangkat anak muda-muda gitu loh, biar nggak nganggur gitu loh. Ini berarti wisatanya juga dipersilakan untuk mentek sendiri? Iya. Kalau mau wisata di jeruk ini? Ini buat anu aja apa? Gratis dulu gitu loh, masalah masuk gitu loh ya. Cuman parkir di depan, takut anu kan buat keamanan lah, 5 ribu gitu loh. Hitungannya berapa pak berarti? Per kilo atau gimana? Iya per kilo. Berapa pak per kilonya disini? 15 ribu. Untuk kedepannya akan mengajak para petani untuk menanam jeruk madu dan tanaman buah lainnya yang cocok di daerah lereng Gunung Arjuna. Sehingga nantinya desa tersebut menjadi desa wisata perkebunan. Melihat dari kesuksesan seorang petani jeruk madu di desa tersebut, Wakil rakyat yang datang memberikan dukungan dan memberikan pengetahuan bahwa anggaran dana desa yang ada, sebagian diperuntukkan untuk mendukung perkebunan desa. Untuk menggali potensi dan berbasis keterampilan masyarakat. Ini penting untuk itu dalam pengelolaan desa, sudah diatur 20% dari ADD itu dipakai untuk pemulihan ekonomi. Dalam hal ini terkait dengan ketahanan pangan di desa. Desa Sentul, Kejambatan Purwodadi ini adalah potensial banget untuk di bidang pertanian. Saat ini kita berada di kebun salah satu petani yang ada di desa Sentul, Dusun Gunting. Ini potensi untuk jeruk. Nah saat ini kita bisa melakukan ini multi efek. Tidak hanya di konsumtif untuk di pasar, tapi juga bisa menghadirkan orang untuk edukasi, untuk wisata, sehingga ada nilai tambah. Dari Pasur Wan, Jawa Timur, Niki Ulhak, Gada TV melaporkan. Kada TV lokal, Terpercaya.